Ya, terkait aksi bom bunuh diri terjadi di Pores Tabes Medan, mantan wakil Presiden Yusuf Kala menyebut aksi radikalisme terjadi akibat adanya kezaliman. Atas kezaliman yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan hal ini disebut JK melahirkan kelompok-kelompok radikalisme, seperti Al-Qaeda dan ISIS. Semua seperti yang katakan tadi, semua radikalisme itu muncul daripada kebaharaan akibat suatu kezaliman yang terjadi. Jadi, sebetulnya apapun di sini ke radikalisme selalu muncul, mulai dari pengaruh Al-Qaeda, sekarang pengaruh ISIS. Ini timbul dari situ kemarin. Nah, faham itu timbul dari situ. Karena itulah, maka kita interotensi ke dalam, dan pihak juga kita harus menyesal sepatu ini. Lebih, jangan timbul radikalisme yang besar, kezaliman yang besar. Sebut saja selahan pengaruhnya itu. Jadi, tentu kita mengharapkan, itulah salah satu inti daripada bagaimana Universitas mengajarkan tentang pentinya Islam yang mudah dan pemahaman wasatia, juga sebagaimana dibawa oleh para ulama-ulama dahulu.